Pemirsa kantor pelayanan di lingkungan Pemdo Oku Timur masih terus berjalan. Salah satunya adalah kantor di Sduk Capil. Pelayanan tetap melakukan standar kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di tengah wabak COVID-19, pelayanan di Dines di Sduk Capil terus berlangsung. Pasalnya, Kebupaten Oku Timur memiliki 600.000 jumlah penduduk, namun 2% warganya belum memiliki EKTP. Saat ini, Dines di Sduk Capil melayani sekitar 200 pelayanan perekaman EKTP per hari. Namun sebelum pandemi, di Sduk Capil Oku Timur mampu melayani hingga 400 perekaman EKTP. Kepala di Sduk Capil Oku Timur, Mursal, menyatakan dalam pandemi ada rasa was-was dari pihak pelayanan, namun tugas harus tetap dijalankan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan penyemprotan dalam setiap akhir pekan. Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan, kemudian mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan juga harus memenuhi standar aturan yang sudah kita tetapkan. Artinya mereka harus memakai masker, kemudian sebelum masuk mereka cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita salah perekaman kan, jadi kalau masalah perekaman ini kan bersentuhan langsung. Dari Oku Timur, Jarmitko Ainews melaporkan.